Ngapain ngomongin soal etak-etik kalau hukuman koruptor Rachel masih bisa diotak-atik? Stavage! A. Coblos. A. Desta Duda. B. Desta Rujuk. Atau C. Desta Nikah lagi. Kita akan dibagikan. Dibagikan kepada para ketakirang. Kita pilih ya. Semua kali ya. Saya mau nanya kenapa saudari Iis Dahlia kalau ke kamar saya marah-marah doang, Kak? Waaaaaah. Boleh ditahan, boleh ditahan. Pilih sebenarnya tentang pemaling energi. Wew Petual布. If pain knew pak. Ya gak kenapa disini? Di rumahramer gonna temen. Bo Oyan? Hah? Mana yang mulia nih? Iya gak enak nih udah dateng terdakwenya nih. Ayo dong cepetan mulai sidangnya. Saya juga udah gak sabar nih Kalian pemela yang minim etika Minim etika Anda tuh sering sekali mengolok-ngolok Saya soal etika Saya tuh gak tega mengulanginya ke Anda Anda harus membantah saya Apalagi soal etik Saudara Rigen bicara etik Saya tuh keberatan karena Anda desak saya Saya terus terang aja Saya menilai Anda tidak pantas Bicara soal etik Pak Rigen Tadi ngomongin etak etik etik Empok etik Gak usah soan ngomong soal etik Ngapain ngomongin soal etak etik Kalau hukuman koruptor ajel masih bisa di otak etik Kau lagi yang juga ngomong etak etik Etak etik yang etikan saya Cantik Etak etik etak etik Kan yang hidung saya etik Pese Dari stik dong Dari stik dong Sekarang gini aja nih Ini asistennya kan Iya Yang mulia mana Jadi begini siluman kangkung Siluman kangkung Siluman kangkung Siluman kangkung Eh udahlah mendingan nih Daripada kan nungguin Pak Hakim Mungkin lagi ini orang kucrut Nah Pada nyanyi-nyanyi aja bisa gak? Yaudah yuk mendingan Tau gak mumpung ada penyanyi kan biasa nih juri Tau juri di Yaudah gitu Coba ibu antik coba nyanyi dulu Nanti saya nilai Lagunya Apal-Apalah ya Apalah Cinta kita Apalah Tau juri di Apa? Apa? Kau kedesak? Kau kedesak? Tau juri di Tau juri di Tau juri di Tau juri di Mau maju ini di depan Ini dulu mentor saya di acara dangdut TV sebelah Bintang Cipali Dia menang loh Jadi dua Tau Tapi aku mau cek coba deh Coba cek Kalau sekarang ini masih endol gak suara lo Coba Coba aku mau nyanyi nih lakunya penyanyi jawa yang namanya kebarat-baratan Siapa? Happy Autonomous Sensory Meridian Response Tanjang banget Happy Autonomous Sensory Meridian Sensory Sensory Apa itu? Happy ASMR Apa ngomong ASMR? Repot banget Dengan happy ASMR aja Lebih pendek ngomong ASMR Tau Dia tuh gak nyanyi Hunyak doang kalo ASMR Kita kasih tau Kalo kamu tidak bisa terlihat pintar Buatlah orang lain terlihat bodoh Ya udah coba Yang mana? Yang mana? Lalu Uang hair Aku biasa Tau Uang hair Bulen Tau 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 Kau Bahagiaan ini Sisa-sisa perjuangan Laskar Pajang masih ada Berarti suaranya masih Masih Adindur Gak kaya si Ibu Antik ini Cinta Kita Iya ada lagi lagu baru Ada lagu aku suka sekali kalau bulan puasa Lagu yang mana Marhobanti Baiklah pemirsa, dari dua finalis dari ADI, Ajang Dangdut Indonesia Kita akan segera mengetahui siapakah yang lolos ke babak berikutnya Dan siapakah yang harus tersenggol pada malam hari ini Tunggu, tunggu, masih ada satu finalisnya siapa sih? Masih ada lagi kandidatnya Ini dari Bima Mana Bima suaranya? Mau coba nyanyi? Mau coba? Mau coba peruntungan? Dia mau mengalahkan ADI Bima Silahkan Masih ada lagi kandidatnya Masih ada lagi kandidatnya Pus! Hahaha Luasnya laut, tak setelah luas cinta yang ku punya Tak setelah cinta yang ku rasa Cinta-ku satu untukmu Tindih diri rauh Tindih diri rauh Tindih diri rauh Tindih diri rauh Tak setelah luas cinta yang ku rasa Tindih diri rauh Tindih diri rauh Ya sayang, tinggi banget itu, cintaku tanpamu ya sayang, bagaimana tiada berlalu, seperti matilahku ya sayang, seperti matilahku, cintaku padamu ya sayang, bagaimana tiada berlalu, seperti matilahku ya sayang. Ini gak ada pencapai, habis kamu, habis kamu di tangan, lu salah berguru, lu salah, harusnya lu berguru sama desa, namanya desa, dia kalau nyanyi masya Allah, kalau lu kayak gitu gimana caranya, lu musik dimana, lu nyanyi dimana, dari tiga kontestan ini, siapa yang akan, Mamis, popesnya jagang ember, dia banyak putusannya, apa ma ember, ragian udah tau suaranya begitu, berani-beraninya pengen nyanyi, tapi gak sih, sebenernya ma Regen tuh tau gak, berbakat, dia tuh lu mah kebanyakan ini sih, jadi lu baru nyanyi aja udah, Lebang, 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 lebang. Udah gitu-gitu dulu, jadi nafasnya udah habis tuh? Abis, gitu. Yang banyak gerak. Gimana sih joget kontraktor tuh, joget kontraktor? Itu namanya joget kontraktor? Oh, tapi bagus, sebagai penyanyi dangdut, dia udah mengeluarkan ini dulu. Apa sih? Bang, 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 bang. Kau gimana aja lah dihasilkan kini, lo. Lo tau lo mau sidang malah nyanyi-nyanyi. Tidak, kita udah mau sidang. Cinta ku itu ku. Ini tokoh yang tanya ya? Tiba-tiba. Apa sih tiba-tiba, bang? Lo tau gak dia nyanyi apa? Cinta ku itu Howl Wax, sayang ku itu Howl Wax. Howl Wax itu cinta aku. Kuali ke Owak. Kuali ke Owak. Kuali ke Owak. Ada liriknya yang lain. Eh tapi bagus loh. Bapak ini bisa tahu nak judul lagu lu loh. Ih lagu saya kan udah tercemer di mana-mana. Baiklah. Saya minta para hadirin untuk berdiri. Inilah dia seorang lelaki yang suka memaki-maki. Tapi tidak suka mendaki. Punya teman disjoki. Dan geng motor yang anarki. Inilah dia yang mulia, Deddy. Senang sekali main hakim ciri selalu menghadirkan. Budaya tradisional. Gak ada budaya. Gak ada budaya. Gak ada budaya. Gak ada. Jangan-jangan surprise lagi. Gak ada. Di belakang kosong kok. Cuma ada art lagi pada maku-maku. Kita mulai ya. Dakuanya mana? Sudah ada. Wow. Saya suka kumisnya ini. Bukan lu. Bukan lu. Ini. Ini. Biasanya juga kumis. Biasanya juga kumis. Biasanya juga kumis. Iya masih gitu. Saya lebih banyak. Iya benar. Bukan ini. Ini jadi satu. Ini bukan ini. Ini bukan ini. Kita berkara pidana dengan nomor. MHS. 0878. Oh. Nomor saya lagi tuh. Baiklah. Baiklah. Dalam hitungan ketiga. Sidang. Palu. Tiga ketokan. Mulai. Apa namanya tuh. Mulai. Mulai saat. Ketiga. Palu. Batu tanda sidangkan mulai. Iya. Wah apa nih. Walunya nih. Wah. Wah. Udah sesuatu nih. Udah pernah emang. Belum. Belum kalau yang kotak ini. Biasanya karena gulat. Ini kotak ini. Tapi palu gede kan udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Ini palu tor. Ini palu tor. Apa nih nemak-nebak nih. Wah. Pantesan ada lubangnya di atas. A. Coblos. A. Desta Duda. B. Desta Rujuk. Atau C. Desta Nikah lagi. Akan dibagikan. Dibagikan kepada para peta sidang. Oke. Kita pilih ya. Semua kali ya. Semua. Nanti kita akan hitung bersama-sama. Pembelian. Semua ya. Suara dari para yang hadir disini. Silahkan. Silahkan. Tolong ya. Oh ini dibagi juga. Pilih sesuai hati nurani. Iya. Boyen langsung dikumpulkan. Dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak ini. Silahkan Boyen. Silahkan ya. Dicoblos ya. Ih saya deg-degan deh. Ayo masukin. Hasilnya apa ya? Tetap menduda. Desta Rujuk. Atau Desta menikah lagi. Oke semuanya udah kita akan hitung suara ini pasti trending nih Oke langsung aja kita buka yang pertama saya enjoy 5 tahun ya md star ujung ini ya saya saya desa rujuk ya desa rujuk yang kedua desa rujuk berikutnya desa rujuk apakah ini udah kecurangan apakah sudah dicoblos sebelum ini ya di B ya di B desa rujuk saya bantuin juga biar cepet ini desa rujuk Oke berikutnya lagi desa rujuk bagus tahu Pak kalau kayak gitu jadi nggak usah bikin rumah lagi tinggal balik lagi aja desa rujuk desa duda ya ini ya bolongannya ya desa rujuk abstain keren desa rujuk ya ini jebol-jebol ini ini bukan eh ini bukan desa rujuk tapi desa rujuk udah lebih udah lebih udah lebih sekarang tinggal pertanyaannya kapan Bapak mau melaksanakannya ya doain aja yang terbaiklah ya amin apa yang didoakan karena kita doakan yang baik-baik amin Pak pokoknya semangat ya Boy ya sudah sudah selamat ya desa rujuk iya kan dekornya tetep dikambung ii sedahlia silahkan berjalan dan juga duduk di tempat duduk terdakwa ih deg-degan deh gua belum pernah tahu aku ngapain gue enggak bisa begini enggak jangan 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 ada sena tiba-tiba tei is jalan menuju ke kursi terdakwa itu ada mekanismenya bagaimana Pak Regen kamu nggak kasih tahu maaf Pak is itu tidak menghargai ruang sidang namanya Regen tolong emang Pak gimana sih kalau jarang tahu ruang sidang itu gimana coba Bu is jadi kita nggak bisa sembarangan ini kan kalau mau kalau mau ke situ kayak gini janganlah iya bagus nah ini bagus tuh iya kan naik-naik gitu kan Pak iya kan Pak mana sih mau ngapain sih arahnya bagus ya masih bagus jalannya oke gitu naik-naik gitu kan supaya nggak grogi supaya ada jalannya kita nggak bisa di ruang sidang itu kayak untuk menangkap wujh 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 gimana jalannya wujh 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 I'm not a job I'm not a job I'm not a job opp hei VT Sayulah kadutuhdi Banco Tredaf Jalan dong nggak.. udah cukup Gak jalan Eh mashed Tuh ja из Ehmm sudah Naah udah Segemorokilnya aja Segitu doang Ya karena gini cukup Itu Tapi gak bisa aqui Tuh bawa Dia juga jalan sepere empat dari gaya tadi Emang kalau orang sidang ini, ini orang kucur itu ada panggung kayak gini? Iya. Hei hei hei! Panggung harga! Gak bisa, balik harus diketahin. Gua pikirin buat gimmick lu juga entah. Sedap. Ih, itu istrinya. Ya, malut tuh! Cukit lagi pipi gua! Ya, belum kayak begitu. Kalian sadar gak sih? Kita dari tadi belum mulai sidang sama. Nyanyi, joget, nyanyi, joget ya. Baiklah, kalau gitu langsung aja jegel. Siap, yang mulia saya... Gak usah nuntut, nuntut! Gak jadi yang mulia saya nampaknya. Saya ada bukti video peserta menangis karena komentar Bunda Iis. Yang dinyanyiin malam hari ini lagunya slow. Karena aku slow. Yakin dong? Ini dari awal udah menyak-menyek. Artikulasi gak kedengeran. A, I, U, E, O. Itu harus buat seorang penyanyi. Kamu ini bukan lagi nyanyi di panggung hajatan. Tunggu dulu. Cek, kamu pernah ikut di ajang itu? Kenapa nyanyinya masih gini? Karena Mak, pas lagi audisi. Terus mama tes, pulang-pulang lagi saya kenyek paku. Makanya nangis. Jujur aja ya. Lihat tayangan tadi, kelihatan sekali itu editan dari Tonight Show. Dia digabungin itu ya? Gak usah dibocorin. Tapi yang mulia gara-gara julidnya Mami Iis. Lihat itu. Ya gak sanggup itu dia gak sanggup. Monumen batu beton itu aja. Orang itu ini. Orang itu. Itu orang. Itu orang. Itu orang. Tapi yang mulia, kan komentar-komentar Bunda Iis ini. Itu adalah komentar yang jujur yang mulia. Benar. Itu demi kemajuan si peserta juga yang mulia. Tapi sampe menangis begitu loh itu. Loh itu menangis bukan masalah dari Bunda. Kalau anak anda di lokal seperti itu gimana? Oh pasti marah yang mulia. Kalau kayak gitu. Bukan anak saya yang ngisi. Tapi kan itu bukan anak saya yang mulia. Iya benar Pak. Oke tapi kata siapa itu berdampak baik ke peserta. Nih biar kamu tau gara gak? Kan dulu saya juga punya bukti. Jangan anda merasa diri anda aja yang punya bukti ya. Anda pikir anda hebat gitu. Saya punya bukti video yang mulia. Mana? Saya akan hadirkan. Ini dia videonya. Saya punya bukti. Ngetahuan pada tempat wajah yang di jalanku. Hanya kamu Cinta sejatiku. Karena kamu lansang tujaan hatiku. Serap lo bersen cintaku untuk kamu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.